salah satu dinding kaca akwarium dengan ukuran panjang 1 meter dan akwarium berisi air laut sedalam 40 cm masa jenis air laut itu 1,03 gram per cm pangkat 3 dinding kaca akan mengalami gaya sebesar jadi diketahui panjang akwarium itu 1 meter air laut sedalam berarti itu ketinggian ketinggiannya 40 cm atau 40 x 10 pangkat min 2 meter atau 4 x 10 pangkat min 1 meter masa jenis itu lambangnya 1,03 gram per cm pangkat 3 gram per cm pangkat 3 itu kita jadikan si yaitu kg per meter pangkat 3 dari gram ke kilogram itu kan naik 3 kali jadi dibagi 1000 atau dikali 10 pangkat min 3 dari cm ke meter itu kan naik 2 kali karena pangkat 3 karena pangkat 3 jadi setiap naik itu dibagi 1000 karena naik 2 kali jadi dibagi 1 juta atau dikali 10 pangkat min 6 karena ini kan pernya di bawah cm pangkat 3 mau dijadikan meter pangkat 3 tapi kan di bawah gram per cm pangkat 3 gramnya di atas kilogramnya di atas cm pangkat 3 cm pangkat 3 kan di bawah jadi ditulis di bawah 10 pangkat min 3 eh 10 pangkat min 6 jadi atas 10 pangkat min 3 bawah 10 pangkat min 6 10 pangkat min 6 naik ke atas itu kan positif 6 positif 6 dengan min 3 masih ada positif 3 positif 3 itu sama saja dengan 1000 jadi ini dikali 1000 atau mundur 3 kali 1 2 3 jadi tinggal 1030 kilogram per meter pangkat 3 ditanyakan F atau gaya pertama-tama kita harus mencari tekanan hidrostatis dulu tekanan hidrostatis itu adalah roh kali G kali H rohnya 1030 G nya 10 hanya 4 kali 10 pangkat min 1 ini 10 sama min 10 pangkat min 1 kan habis jadi tinggal 1030 dikali 4 jadi tekanan hidrostatisnya 4120 N per meter kuadrat nah untuk mencari gaya atau F itu adalah tekanan hidrostatis dikali luas alas aquarium luas alasnya itu kan banyak kalian lebar panjangnya 1 meter luasnya 1 meter jadi 1 meter persegi jadi tekanannya 4120 dikali luasnya 1 jadi gayanya 4120 N tan Terima kasih.